Terdapat soal sebagai berikut. Gambarkan daerah penyelesaian sistem perdidasamaan dua variable berikut. Untuk pengerjalan soal tersebut dapat menggunakan konsep sebagai berikut. Yang pertama, kita ubah bentuk perdidasamaannya menjadi persamaan. Kemudian untuk menggabar grafiknya, yang pertama, cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita cari titik optimumnya. Selama mengutai konsep tersebut, kita aplikasikan konsep tersebut ke soal tadi. Pertama-tama, kita ubah dulu perdidasamaannya menjadi persamaan sehingga menjadi 3Y sama dengan 4X kuadrat dikurangin 9. Kemudian, habis itu kita cari titik potong terhadap sumbu X, yaitu terjadi ketika Y-nya akan sama dengan 0. Maka jadinya 0 sama dengan 4X kuadrat dikurangin 9. Kemudian, kita faktorkan akan menjadi 2X plus 3 dan 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian, akan didapat akar-akarnya yaitu plus 3 per 2 dan negatif 3 per 2. Sehingga titiknya yaitu negatif 3 per 2, 0 dan 3 per 2, 0. Kemudian, kita cari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan-nya. Sehingga kalian dapat 3Y sama dengan 0 kali 4, 0 kurangin 9, negatif 9. Maka Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga titiknya yaitu 0, negatif 3. Kemudian, kita cari titik optimum-nya yaitu bisa maksimum dan bisa minimum. Maksimum terjadi ketika A-nya kurang dari 0 dan minimum terjadi ketika A-nya lebih dari 0. Dan di sini dilihat bahwasannya A-nya itu 0. A-nya itu AX kuadrat plus BX plus C untuk persamaan umumnya. Sehingga akan didapatkan nilai minimum dan terbukanya akan terbuka ke atas. Kita cari X0 itu sama dengan rumusnya negatif B per 2A. Yaitu akan sama dengan B-nya di sini 0, A-nya itu 4. Maka negatif 0 per 8 itu 0. Kemudian, untuk mencari nilai Y0-nya itu akan sama dengan disubstitusi nilai X0 ke persamaan. Yaitu akan mendapatkan negatif 3. Sehingga titiknya yaitu 0, negatif 3. Kemudian, kita cari yang titik-titik Y sama dengan X. Jika X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Jika Y-nya X-nya 2, maka Y-nya 2. Jika X-nya 0, Y-nya 0. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya juga negatif 1. Dan jika X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Kemudian, setelah mendapatkan kesemua titiknya, kita gambarkan grafiknya. Yang pertama, kita gambar bidang X-nya dulu. Kemudian, yang ini sumbu X dan yang ini sumbu Y. Kita masukkan titiknya. Yang pertama ada negatif 3 per 2, 0. Misalkan di sini negatif 3 per 2, dan di sini ada 3 per 2. Titiknya di sini dan di sini. Kemudian ada 0, negatif 3. Misalkan di sini. Kemudian, ini titiknya akan terbuat ke atas sehingga akan menjadi seperti ini. Dan garisnya tidak putus-putus karena tandanya ada sama dengannya. Kemudian, kita cari Y sama dengan X-nya. Misalkan di sini ada 1, di sini 1, kemudian di sini 2, dan di sini 2. Maka akan menjadi di 1, 1. Kemudian di sini akan ada 2, 2. Nantinya di sini ada 0, 0, 0. Di sini ada negatif 1, negatif 1. Titiknya di sini ada negatif 2, negatif 2. Maka titiknya seperti ini. Kemudian yang kita hubungkan titik-titiknya dan garisnya itu putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Akan menjadi seperti ini. Kemudian, kita uji titik dulu. Pertama di sini misalkan ada titik 0, 2. 2 lebih dari 0. Berarti itu benar. Sehingga yang benar tidak kita arsir. Sehingga nanti yang bersih itu yang akan menjadi dari penyelesaian. Ini yang salahnya kita arsir. Akan sampai seperti ini. Kemudian, kita uji titik buat yang kurvanya. Di sini ada 0, 0. 0 kurang dari sama dengan negatif 9. Berarti daerah. Yang di dalam ini salah. Sehingga daerah yang benarnya itu yang di luar. Makanya yang salah kita arsir saja. Kita arsir semua di sini. Sehingga daerah penyelesaiannya ialah yang bersih, yang berwarna biru. Berarti ada di sini dan yang ada di sini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.